Ketika pesawat itu melewati ketinggian 5.000 kaki, pilot menghubungi Langgur Faiso atau Flight Information Service Officer dan melaporkan bahwa posisi pesawat adalah 50 nautical miles dari Langgur dan menginformasikan perkiraan waktu kedatangan adalah sekitar pukul 3 lewat 20 UTC. Langgur Faiso pada saat itu mengakui informasi tersebut dan menyarankan pilot untuk menghubungi ketika mereka berada di landasan pacu 09. Pada pukul 3 lewat 18 UTC, pilot menghubungi Langgur Faiso dan melaporkan posisinya berada di 25 nautical miles ke Langgur pada ketinggian 2.500 kaki dan meminta untuk menggunakan landasan pacu 27. Nah saat itu Langgur Faiso menyarankan pilot untuk menghubungi di landasan pacu terakhir yaitu landasan pacu 27. Namun pada saat itu tidak ada lagi yang terdengar dari penerbangan tersebut. Jam 3 lewat 40 UTC, Faiso menerima informasi justru dari penduduk setempat bahwa pesawat tersebut telah jatuh. Tiba-tiba saja pesawat itu ditemukan sekitar 1,6 nautical miles di timur laut Bandara Langgur. Sejarah mencatat Indonesia pernah memiliki sejarah kelam dengan pesawat Piper. Dimana pesawat itu jatuh, terbakar, dan meninggalkan luka yang sangat dalam. Lantas apa yang terjadi? Kita take off ke kronologi. Pada tanggal 19 Januari 2014, sebuah Piper PA-31-350 Shiften yang dibangun pada tahun 1977 dan terdaftar dengan registrasi PKIWT, sedang dioperasikan oleh PT Intan Angkasa Air Service. Pesawat itu akan digunakan dalam penerbangan reposisi dari Bandara Sentani, Jayapura dengan tujuan yang dimaksudkan adalah Bandara Juanda, Surabaya untuk pemeliharaan pesawat. Penerbangan reposisi itu direncanakan untuk transit di Bandara Dumatubun Langgur di Tual, Maluku, dan juga di Bandara Halualeo Kendari di Sulawesi Tenggara untuk pengisian bahan bakar. Berdasarkan data flight plan yang diterima oleh pihak kepolisian dari Bandara Sentani, keempat penumpang di dalam pesawat itu yang merupakan kru dari maskapai adalah pilot bernama Widi Kurniawan, yang diketahui menurut Final Report berusia 39 tahun dengan 2.860 total jam terbang. Nah, selain sang pilot, ada juga disebutkan seorang teknisi bernama Arief dan ada 2 orang lainnya di dalam pesawat bernama Evi dan juga Franciscus Jeffrey. Dalam penerbangan leg pertama, pesawat Piper tersebut berangkat dari Bandara Sentani sekitar pukul 23.51 UTC atau sekitar pukul 8.51 pagi waktu setempat. Dan perkiraan kedatangan di Langgur adalah pada pukul 3.20 UTC. Nah, kemudian pada pukul 00.20 UTC, pilot melaporkan pada personil perusahaan di Jayapura melalui radio bahwa pesawat itu berjarak 65 nautical miles dari Sentani. Kemudian pada pukul 2 lewat 40 UTC, pilot melakukan kontak awal dengan Faiso Langgur dan melapor bahwa jarak pesawat sekitar 85 nautical miles dari Langgur dan berada di ketinggian 10.000 kaki. Faiso menginformasikan kondisi cuaca yaitu hujan atau badai petir dan menyarankan pilot untuk landasan pacu 09. Ketika pesawat itu melewati ketinggian 5.000 kaki, pilot menghubungi Langgur Faiso atau Flight Information Service Officer dan melaporkan bahwa posisi pesawat adalah 50 nautical miles dari Langgur dan menginformasikan perkiraan waktu kedatangan adalah sekitar pukul 3 lewat 20 UTC. Langgur Faiso pada saat itu mengakui informasi tersebut dan menyarankan pilot untuk menghubungi ketika mereka berada di landasan pacu 09. Pada pukul 3 lewat 18 UTC, pilot menghubungi Langgur Faiso dan melaporkan posisinya berada di 25 nautical miles ke Langgur pada ketinggian 2.500 kaki dan meminta untuk menggunakan landasan pacu 27. Nah saat itu Langgur Faiso menyarankan pilot untuk menghubungi di landasan pacu terakhir yaitu landasan pacu 27. Namun pada saat itu tidak ada lagi yang terdengar dari penerbangan tersebut. Jam 3 lewat 40 UTC, Faiso menerima informasi justru dari penduduk setempat bahwa pesawat tersebut telah jatuh. Tiba-tiba saja pesawat itu ditemukan sekitar 1,6 nautical miles di timur laut Bandara Langgur. Semua penumpang saat itu dinyatakan meninggal dunia dan kondisi pesawat hancur oleh kekuatan benturan serta api pasca benturan atau tabrakan dengan daratan. Pesawat tersebut jatuh dan meledak tidak jauh dari pemukiman tepatnya di Desa Tar, kecamatan Dulah Selatan, Tual, Maluku. Sekitar pukul 12 lewat 20 siang waktu setempat. Dan ternyata sebelum jatuh, pilot sempat berkoordinasi dengan pihak bandara untuk mengisi bahan bakar. Beberapa bagian dari puing-kuing pesawat yang tersisa seperti kokpit tidak dapat diperiksa untuk diinvestigasi karena tingkat kerusakan yang sangat parah. Pesawat tidak dilengkapi dengan perekam penerbangan dan komunikasi antara ATC serta pilot juga tidak direkam. Insiden pesawat Piper yang jatuh itu jelas mengagetkan warga karena kejadian itu dekat sekali dengan pemukiman warga. Beberapa warga sekitar mendengar suara benturan yang sangat keras disusul dengan ledakan kuat. Maka setelah itu warga segera berbondong-bondong mendekati sumber bunyi tersebut. Mereka terpanak dan juga kaget melihat pesawat yang sudah hangus terbakar. Warga menduga pesawat naas itu gagal dalam upayanya untuk melakukan pendaratan darurat di sekitar desa tersebut pada pukul 12.15 siang waktu setempat akibat cuaca buruk. Nah ada salah satu saksi mata yang menyampaikan keterangannya kepada pihak media. Ia menceritakan bahwa ia sempat melihat pesawat itu terbang rendah di sekitar pemukiman warga. Dan pesawat itu jatuh serta meledak di belakang gereja. Menurut kesaksian tersebut pesawat itu diduga awalnya milik TNI karena sebelum jatuh warga jelas melihatnya di atas rumah-rumah warga. Tidak ada korban dari pihak warga namun semua orang di dalam pesawat itu dinyatakan meninggal dunia. Namun menurut laporan dari final report yang dikeluarkan KNKT, tidak ada saksi mata yang jelas melihat apa yang terjadi sebelum pesawat itu jatuh atau menghantam daratan. Informasi yang tersedia untuk penyelidikan sangat terbatas. Nah bahkan analisis yang dilakukan itu hanya menggunakan informasi yang tersedia, terutama pada informasi sisa puing-puing pesawat. Termasuk informasi atau data-data yang diambil dari sayap, mesin, dan baling-baling pesawat. Berdasarkan bukti yang tersedia, penyelidikan menyimpulkan bahwa mesin kiri gagal selama proses approach menuju ke bandara tujuannya. Baling-baling pesawat tidak diatur ke posisi yang menghasilkan gaya asimetris yang signifikan di sisi kiri dan kanan pesawat. Gaya asimetris menciptakan kecenderungan yow dan roll dan pesawat menjadi tidak terkendali. Kemudian menyebabkan pesawat akhirnya menabrak medan atau daratan. Pesawat ini terjatuh di lahan kosong tidak jauh dari pemukiman warga di desa setempat. Saat terjatuh, pesawat disebutkan langsung meledak dan terbakar. Pesawat terlihat dikonfigurasi untuk pendaratan. Dengan kata lain, pilot siap untuk melakukan pendaratan. Nah, karena pada saat itu tim investigasi melihat roda pendaratan turun dan terkunci, serta flaps telah diatur untuk proses pendaratan. Pesawat milik PT Intan Angkasa ini dilaporkan terbang dari Bandara Sentani Papua menuju ke bau-bau Sulawesi Tenggara pada minggu pagi. Sebelumnya, meskipun sempat beredar informasi bahwa pesawat yang jatuh itu adalah milik TNI, namun informasi tersebut ternyata dibantah dan menyatakan bahwa pesawat itu bukan milik TNI. Nah, sedikit membahas mengenai pesawat yang terlibat dengan kecelakaan. Piper PA-31 Navajo adalah keluarga pesawat utilitas bermesin ganda yang dirancang dan dibangun oleh Piper Aircraft untuk maskapai kargo dan feeder kecil dan sebagai pesawat korporat. Produksi dari pesawat itu berlangsung dari tahun 1967 hingga tahun 1984. Dan pesawat ini diproduksi dengan lisensi di sejumlah negara Amerika Latin. Pesawat tersebut disebut-sebut dibangun sebanyak 3.942, digunakan sipil maupun militer. Nah, Delphers, itulah sedikit informasi dari channel Tamara Delve mengenai jatuhnya pesawat Piper di Maluku. Dan ini adalah salah satu request dari kalian. Jangan khawatir, request-request yang sudah masuk ke channel Tamara Delve akan kita tayangkan, tapi mohon bersabar. Terut berukacita yang sedalam-dalamnya, semoga seluruh korban ditempatkan di tempat terindah Allah SWT dan seluruh keluarga korban diberikan ketabahan. Terima kasih kalian yang sudah nonton video aku hari ini. Jangan lupa untuk terus request dan terus menambah pengetahuan dari channel Tamara Delve mengenai dunia penerbangan dan mengenai informasi lainnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.